6 tahun pembangunan talut penahan longsor SMP Negeri 1 belum terrealisasi. Kondisi sekolah menengah pertama Negeri 1 Ambon semakin memprihatinkan, apalagi di saat turun hujan seperti saat ini. Pasalnya, sekolah yang terletak di kawasan karang panjang kota Ambon ini nyaris robo, lantaran longsor pada sekolah tersebut. Ada 5 ruangan yang sama sekali tidak dapat dipungsikan untuk aktivitas belajar mengajar. Kondisi bagian samping kiri bangunan tersebut nyaris robo akibat tanah longsor. Selain longsor, juga terdapat teretakan pada beberapa bagian. Guna menghindari semakin parahnya longsor yang terjadi, pihak sekolah menutup lokasi longsor itu dengan menggunakan terpal. Selain itu, pihak sekolah juga melarang siswanya untuk beraktivitas di lokasi rawan longsor tersebut. Bahkan aktivitas belajar mengajar yang menggunakan beberapa luang kelas di lokasi itu kerap selalu dihentikan, terutama saat datangnya hujan. Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Ambon M. Werma Subun mengakui, mereka secara resmi telah menyurati Dinas Pendidikan Kota Ambon, bahkan DPRD Kota Ambon, namun sampai enam tahun berjalan belum ada kepastian kapan talut itu dikerjakan. Pihak SMP Negeri 1 Ambon kata Werma Subun sangat berharap, pemerintah Kota Ambon maupun pemerintah Provinsi Maluku, memperhatikan kondisi sekolah mereka yang nyaris ambruk akibat longsor ini. Kalau turunnya guyur hujan yang begitu kencang, ya itu pasti kami guru-guru yang sedang mengajar di kelas ini, pasti kami suruh anak-anak keluar. Dan kalau misalnya kencangnya atau turunnya guyur hujan yang begitu kencang, itu pasti kami pulangkan anak-anak. Artinya karena kalau satu kelas saja kita rata-ratakan 32, kalau lima kelas berarti kan 140, 140, ya 160, 160 siswa. Kan cukup berat untuk kami untuk bisa memperhatikan banyak anak yang ini. Kalau untuk kelas yang lain tidak, tapi cuma khusus bangunan panjang ini, yang bertelian dengan telit yang ada ini. Saya atas nama pimpinan sekolah maupun dewan guru dan tata laksana di sini sangat mengharapkan bantuan secepat mungkin, secepat mungkin dari pemerintah, baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah kota, kiranya dapat melihat apa yang terjadi selama kurang lebih hampir enam tahun kami menambahkan, kalau boleh bisa terrealisasi dengan baik, supaya secepatnya aktivitas kami berjalan dalam proses kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri 1 Ambon ini bisa terlaksana, bisa berjalan dengan lancar. Ancaman longsor tidak saja untuk para guru dan siswa SMP Negeri 1 Ambon semata, tetapi juga bagi warga di kelurahan belakang Soya. Merasa khawatir dengan kondisi talut pendukung bangunan SMP Negeri 1 Ambon yang sewaktu-waktu bisa kembali patah dan longsor saat terjadi musim hujan seperti saat ini. Bahkan warga yang pernah mengalami peristiwa longsor di daerah itu beberapa tahun lalu merasa trauma dengan kejadian hujan lebat dan bencana longsor yang ikut menenggut anggota keluarganya. Seperti diketahui, tahun 2017 lalu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon mengupayakan pembangunan talut penahanan bidang longsor SMP Negeri 1 Ambon diusulkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan 2017.